Pas ketemuan penyakit mulut dan kuku pada sapi di Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak. Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit hewan ini, di Kabupaten Banjar, pasokan ternak khususnya sapi dari Jawa Timur sementara waktu dilarang. Pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak khususnya sapi yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar, gencar dilakukan Dinas Pertanian Setempat. Pengetatan ini pasca mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi di Jawa Timur. Penyakit ini dapat dikenali dengan adanya luka seperti saryawan di rongga mulut dan di selaku ke hewan. Meski dalam 3 hari terakhir melakukan penyisiran di sejumlah peternakan dan pengepul, petugas belum temukan adanya sapi di Kabupaten Banjar yang terindikasi penyakit menular pada hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing ini. Selain pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak, sapi dari luar khususnya Jawa Timur untuk sementara waktu dilarang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Ini rencana kita masih menyisir lagi beberapa peternak kita sekitar Ketama Tapura. Tingkat penularan wabah pada hewan ini dapat mencapai 90 hingga 100 persen. Dan terbaru mulai ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur setelah 36 tahun terbebas di Nusantara. Dari Kabupaten Banjar, Sayuri Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!